Terlihat seorang siswa cowok yang lagi nge-vlog di dalam kelas. Nah, cowok ini bernama Pak Goh. Pak Goh ini prema sekolah yang merangkap YouTuber gitu. Nah, karena hari ini adalah perayaan 700 ribu subscribernya, Pak Goh ngajakin collab temen sekelasnya yang YouTuber juga. Namanya Rumi. Dia YouTuber kecantikan gitu. Si Rumi ini udah nyiapin model khusus buat vlog hari ini. Temen sekelasnya juga. Namanya Hobin. Tapi, riasanya tuh malah kayak badut gitu, Bejil. Hobin kesel banget lah. Mana dia tuh gak dibagi uang adsense-nya lagi. Padahal yang paling menderita tuh dia. Tapi ya, gara-gara Hobin tuh takut sama Pak Goh, jadi dia tuh gak bisa nolak. Si Hobin dijadiin kayak badut gitu dari vlognya Pak Goh itu. Mana pas mau dibersihin, makeupnya gak ilang-ilang lagi. Nasib, nasib. Hobin terus mikir dong, kok dia tuh gak punya kelebihan apa-apa sih? Padahal Pak Goh yang otaknya goblok aja bisa jadi YouTuber sukses dan ngasilin uang jutaan. Si Rumi juga gitu, modal tampang doang anjing. Batin si Hobin. Sedangkan dia udah gak pintar, gak kaya. Mau jadi apa ini cuy? Terus pas balik ke kelas, tiba-tiba dia ditendang sama Ji Hyok, kameramenya Pak Goh. Kayaknya dia tuh kesel gara-gara Hobin gak serius waktu nge-vlog tadi. Ji Hyok langsung ngebully si Hobin lah. Sebenernya Hobin tuh gak takut sama Ji Hyok. Soalnya kayaknya dia tuh gak jago-jago amat kok gelutnya. Tapi ya gara-gara dia anak buahnya Pak Goh. Jadinya Ji Hyok tuh berani semena-mena buat ngebully orang lain. Dasar babi licik, batin Hobin. Terus Hobin ngedengar Rumi tuh teriak-teriak senengan. Soalnya gara-gara vlog tadi dia tuh dapet adsense sekitar 3 juta rupiah gitu. Wah anjing, mereka gak ngapa-ngapain dapet segitu. Lah aku yang disiksa malah gak dapet apa-apa. Pikir Hobin kesel. Hobin jadi pengen nyoba jadi YouTuber. Eh ternyata si Ji Hyok juga dong. Kayaknya dia tuh iri sama Pak Goh yang bisa dapetin duit dari YouTube. Sedangkan dia kan cuma kameramen doang. Pas nanya syarat-syarat gabung YouTube ke Pak Goh, Pak Goh jawab kalau dia tuh butuh rekening untuk bisa dimonetize. Nah karena mereka masih dibawang umur, jadi butuh rekeningnya orang tua. Wah tapi Ji Hyok gak bisa pake rekening ortunya. Gara-gara dia tuh udah pernah nyuri uang mereka. Jadi ya gak mungkin dipercaya lah ngebawa rekening ortunya. Oh iya, Ji Hyok jadi kepikiran buat minjem rekening mamanya si Hobin aja. Soalnya denger-dengar mamanya Hobin kan lagi sakit. Paling bentar lagi meninggoy. Pak Goh dan Rumi yang ngedengar omongan Ji Hyok itu juga ikutan ketawa. Sedangkan Hobin tuh malah cuma diem aja. Sebenernya dia tuh gak terima. Tapi karena lemah dan takut dia tuh jadi gak bisa ngapa-ngapain dong. Terus pulang sekolah, dia ngejonggungkin mamanya yang mondok di RS. Ternyata mamah Hobinnya lagi kena kangkar. Dan tiap minggu Hobin harus ngebayar biaya rumah sakit sebesar 3 juta rupiah. Buat ngedapetin duit itu, dia harus kerja sambilan setiap hari. Hobin terus kesel banget lah sama nasibnya yang selalu buruk itu. Tapi untungnya masih ada yang bikin Hobin semangat. Yaitu Bomi temen kerjanya di MACD. Bomi ini cantik banget dan jadi idola di MACD tempat Hobin kerja. Belum lagi, baru-baru ini Bomi sempet viral di internet gara-gara kecantikannya. Tapi pas lagi menikmati kecantikannya Bomi dari jauh, tiba-tiba Hobin melihat Pak Goh muncul sambil nge-vlog. Wah anjir, ngapain nih bocadajal? Betin Hobin. Hobin langsung sembunyi lah biar gak ketahuan Pak Goh kalau dia kerja di sana. Oh ala, ternyata Pak Goh ini mau bikin challenge gitu ke Bomi. Pak Goh yang tahu Bomi lagi viral itu nantangin dia buat bikin burger dalam waktu 30 detik. Dan kalau gagal, Bomi harus ngasih nomor HP-nya ke Pak Goh. Wah sial, ini sih cuma akal-akalnya Pak Goh biar dapet nomor HP-nya Bomi. Bikin burger kayak yang diposter itu kan susah banget anjir. Mana bahannya ada 10 jenis lebih lagi? Gak mungkin lah, selesai dalam waktu 30 detik. Hobin yang gak mau Pak Goh dapet nomor HP-nya Bomi itu langsung ngebikinin burger yang dipengenin sama Pak Goh dan ngasih ke dia. Hobin juga langsung nyuruh Pak Goh buat pergi dari MACD itu. Wah, pegawai-pegawai yang lain langsung muji keberaniannya si Hobin lah. Tapi sebenarnya Hobin tuh udah ketakutan banget anjir. Jadi apa dia besok di sekolah? Pasti bonyok banget deh. Malamnya pas di rumah, Hobin tuh didatengin sama Ji Hyuk. Dia minjem PC dan umpang wifi buat streaming game PUBG gitu. Mana Hobin-nya juga momo aja lagi disuruh ngebikinin mih. Jadi tuh akhirnya Ji Hyuk pake akun Youtubenya Hobin buat nge-live. Dan rekening mamanya Hobin yang buat monetize AdSense-nya. Terus tiba-tiba ada viewer yang mau ngedonate Ji Hyuk 3 juta kalau dia bisa nge-kill orang. Wah, langsung semangat dong Ji Hyuk-nya. Tapi pas ada kesempatan buat nge-kill, tiba-tiba visinya mati dong. Wala, ternyata kabelnya tuh copot gara-gara kesandung sama Hobin yang lagi mau nganterin mih. Mana mih sama kimchi-nya juga tumpah ke mukanya Ji Hyuk lagi. Wah, langsung ngamuk lah dia. Hobin diinjek-injek tanpa ampun sambil dikata-katain. Dasar orang gak berguna gara-gara kamu ini mumu jadi kena kanker. Teraksi Ji Hyuk. Wala, ngedengar kata-kata jahat itu si Hobin langsung gak terima lah. Kesabarannya bener-bener udah habis waktu Ji Hyuk ngehina penyakit mamanya. Langsung deh, Hobin ngambil kimchi dan ngelempar ke matanya Ji Hyuk. Gak pake babi buh, Hobin juga ngebogem si Ji Hyuk. Akhirnya mereka pun gelut dengan seru. Tanpa disadari, ternyata PC dan webcam Hobin tuh masih belum mati dong. Dan mereka tuh masih nge-live. Pergelutan mereka pun ditonton sama seorang cewek. Selesai gelut, Hobin terus bobo dengan badan penuh luka. Nah, pagi-paginya tiba-tiba Hobin ditelepon sama Ji Hyuk. Dia teriak-teriak sambil nyuruh Hobin buat ngehapus video rekaman live kemarin di Youtube. Lah, kok bisa kerekam sih? Bukainya kabelnya udah copot ya gara-gara kesandung kemarin. Begitu diliat lagi sama Hobin, bijil, ternyata yang copot tuh cuma kabel monitornya doang. Sementara PC dan nilainya tuh masih nyala dong. Dan ternyata video perkelahian mereka berdua tuh udah keposting dan viral dalam sekejap. Ji Hyuk nangis-nangis dan minta Hobin buat ngehapus video itu gara-gara malu. Mana akunnya kan pake akunnya si Hobin. Jadi Ji Hyuk ngebisa ngehapus video itu sendiri. Mana pas dicek sama Hobin, yang komen tuh udah sampe 10 ribu orang. Wow, Hobin langsung lemes lah. Soalnya komen-komennya kan pada ngejekin cara gelut mereka yang cupu banget. Anjing, udah mau dibully di sekolah. Sekarang dibully juga di internet. Mati aja kali aku ya. Batin si Hobin. Tapi pas video itu mau dihapus sama Hobin, tiba-tiba dia ngeliat komen yang ngomongin soal AdSense. Mereka ngomong kalau setiap satu view itu bisa dapet duit 10 rupiah. Eh anjir, emang bisa jadi duit ya ini? Bentar-bentar. Pas diliat sama Hobin, ternyata tuh video udah sampe 10 juta views lebih. Anjay, waktu dihitung-hitung sama Hobin, berarti dia tuh bisa dapet duit 100 juta dong. Sedangkan di sekolah, Ji Hyuk ngeliat anak-anak yang lain tuh baru nontonin video gelut mereka. Dan mukanya tuh pada ngelitik banget. Akhirnya biar gak kehilangan harga diri, Ji Hyuk berencana ngebully murid yang keliatannya lemah. Eh tapi pas dikerjain, ternyata tuh anak berani ngelawan balik dong. Tuh anak gak ada takut-takutnya sama Ji Hyuk gara-gara udah ngeliat kemampuan gelutnya dia, yang ternyata tuh gak ada apa-apanya. Mana si pak Gu juga gak mau nolongin dia lagi? Akhirnya Ji Hyuk sadar kalau sekarang dia tuh udah jadi kayak Hobin. Yang udah gak punya harga diri sama sekali di sekolah. Nah di rumah sakit, Hobin dapet tagihan 12 juta dari rumah sakit. Tapi ya gara-gara dia habis dapet duit 100 juta dari AdSense, uang segitu mah be aja anjir. Tapi pas lagi di luar rumah sakit, tiba-tiba Ji Hyuk datang ngeboguem Hobin. Kayaknya dia tuh gak terima jadi bahan olok-olok di sekolah. Sementara Hobin seneng-seneng aja dapet duit. Ji Hyuk langsung minta bagian dong. Eh enak aja minta duit. Berani buat gelut dong si Hobin. Mana rekeningnya kan pake punya mama Hobin. Belum akun Youtubenya juga punya Hobin. Habis capek gelut, mereka terus duduk bareng. Dan ternyata pergelutan mereka tadi tuh direkam dong sama Ji Hyuk. Loh eh, kok malah direkam lagi sih? Hobin bingung dong. Ternyata ini adalah rencananya Ji Hyuk. Dia ngajakin Hobin buat kerjasama. Ji Hyuk bakalan ngebantu Hobin buat bikin konten viral kayak gitu lagi. Intinya Ji Hyuk akan jadi produsernya si Hobin. Dan pengalamannya magang di channelnya Pak Goh, Ji Hyuk yakin bisa ngebikin Hobin jadi populer. Wah, Hobin langsung ngebayangin lah. Satu video aja dia bisa dapet duit segitu. Gimana kalau rajin upload dan viral terus? Yaudah, Hobin pun terus nanya pembagian hasilnya gimana. 90-10 kata si Ji Hyuk. 90 buat dia, 10 buat Hobin. Enak aja. Nih, fuck you. Mending aku jualan burger aja. Aku yang gelut, masa kamu yang dapet duit lebih banyak? Kata si Hobin sambil ngeloyor pergi. Yaudah, 60-40. Eh, 50-50. 30-70. Iya, iya, oke lah. Aku 10, kamu 90. Teriak Ji Hyuk sambil nangis-nangis. Nyeh, heh, heh. Gitu dong. Deal. Terus kita mau ngebikin konten apaan? Tanya si Hobin sambil pasang muka ngeselin. Kontennya adalah ngerekam pembulian secara langsung. Kata Ji Hyuk. Kesokan harinya, Pak Go ngejadiin Hobin sama Ji Hyuk konten lagi dong. Mentang-mentang lagi viral, langsung aja mumpung banget tuh si Pak Go. Mana si Pak Go pamer-pamer kalau mereka tuh temen sekelasnya lagi? Padahal mah, boro-boro temen. Dia mah pembuli bijir. Si Hobin kesel banget lah. Dia udah viral dan punya nama tapi kok masih bisa kebuli sama Pak Go ya? Akhirnya Hobin yang lagi nunggu celah buat mancing emosinya si Pak Go itu dapet momen juga. Dia langsung ngebeberin ke viewer kalau si Pak Go ini pembohong. Hobin ngomong kalau Pak Go tuh tukang skam giveaway dan gak bener-bener kasih hadiahnya ke viewer. Dia juga ngebeberin kalau Pak Go tuh cuma pura-pura baik di depan kamera. Aslinya, Pak Go itu berandalan yang suka ngebukin anak orang. Sampai Hobin juga nunjukin bukti bekas pukulannya Pak Go. Pak Go langsung ngesel banget lah ngedengernya. Dia yang punya 700 ribu subscriber jelas ngejaga banget nama baiknya kan? Eh, ternyata si Pak Go tuh pintar. Habis Pak Go ngomongin giveaway, dia langsung matiin live-nya karena baterainya lowbat. Pak Go yang ngerasa menang jadi ngetawain Hobin. Cara Hobin buat jatuhin Pak Go tuh malah berbalik ke dia sendiri. Hobin jadi digebukin lagi lah sama si Pak Go. Sumpah sih anjir Pak Go ini gak ada rasa manusia minyak banget. Tapi untungnya Jiyok udah bisa nebak kalau Hobin bakalan digebukin. Jadi dia tuh udah stand by nge-live di channel mereka dari tadi. Ditambah lagi, dia tuh ngasih judul yang clickbait banget. Youtuber terkenal Pak Go ternyata berandalan. Wah, mereka nih ngeri sih. Ya walau caranya narik viewers pake digebukin, tapi pansosnya gak main-main cuy. Jelas lah, gak pake lama live-nya langsung rame banget. Komennya aja sampe membluda gitu. Tapi diliat-liat Jiyoknya juga jahat banget sih. Dia cuma ngerekamin doang dong dan Hobin yang dapet semua bugamnya si Pak Go. Hobin bingung lah. Apa iya cuma diem digebukin doang bisa dapet banyak uang pikirnya? Hobin yang lagi butuh banyak uang untuk ngebatin ibunya jelas kepikiran kalau dia tuh harus bikin sesuatu yang viral. Hmm, kayaknya orang-orang bakalan suka deh dan tontonin anak cupu yang ngelawan balik. Hobin akhirnya ngumpulin keberanian buat ngelawan balik si Pak Go. Tapi seketika nyalinya langsung ciut. Gara-garanya si Hobin tuh sadar kalau Pak Go tuh badannya gede banget bejir. Mana dia tuh cuma ditontonin doang sama temen-temennya. Ini sama sekali gak ada yang mau bantuin apa? Hmm, Pak Go yang sadar kalau Hobin mulai ciut, langsung ngata-ngatain penyakit mamanya Hobin lagi dong. Hobin yang ngedenger hal itu jelas marah lah. Dia paling gak suka kalau ibunya ikut dikata-katain. dan akhirnya dia dengan berani mulai ngelawan Pak Go. Dia mulai dengan ngedorong kakinya Pak Go. Ngarepnya si Pak Go tuh bakalan jatuh. Tapi, jangan kan geser. Hobin malah berasakit lagi meluk tiang listrik, jir. Si Hobin terus langsung dibanting sama Pak Go. Gila sih itu pasti sakit banget cuy. Hobin akhirnya sadar kalau perbedaan berat badan tuh ternyata berpengaruh banget. Dia yang gak bisa apa-apa cuma bisa pasrah aja. Pas mau dibogam... Woi, berisik banget sih. Lo bisa diem gak? Kata murid Kang tidur di meja pojokan kelas. Pak Go yang gak terima keseruannya diganggu, langsung nantangin tuh anak lah. Pas bangun, ternyata dia adalah Moon Seong. Atlet racing star di dunia olahraga MMA. Wah, pokoknya dia tuh jago banget gelu deh. Pak Go digituin sama dia sih, jelas langsung ciut lah. Dia mah gak ada apa-apanya kalau dibandingin sama atlet MMA. Moon Seong yang ngerasa urusan udah beres, selangsung lanjut tidur lagi. Eda, nih orang gak liat apa ada temen sekelasnya yang lagi digebukin. Bantuin dikit, kak. Pak Go yang bete langsung keluar ninggalin mereka. Hobin yang terkapar juga langsung dishoot sama Jing Hyuk. Walau kuliatnya kalah tolak, tapi tadi lo kalahin banget, bro. Sampainya di rumah, Pak Go bersyukur kalau tadi tuh live-nya mati di tengah-tengah. Dia udah mikir bakalan aman gitu. Tapi begitu ngehidupin HP, notif dari channel Youtubenya tuh gak berhenti-berhenti, jir. Nah, pas dicek sama dia, ternyata video waktu dia ngebukin hobin di kelas tadi tuh udah viral dan udah nyebar kemana-mana. Wah, Pak Go yang kena mental langsung live minta maaf sambil nangis-nangis. Tapi bukannya minta maaf beneran. Di akhir live dia tuh malah ngomong, hehehe, udah bagus belum tadi? Viewer-viewer tolong mau aja digoblokin. Dan dia tuh gak tau kalau live-nya belum dimatiin. Jadi deh, Pak Go makin digoreng lah sama para viewer. Terus gara-gara kejadian ini, penonton tuh jadi mulai curiga sama konten-konten lamanya. Dari konten yang ngebantuin ibu-ibu sampai konten-konten giveaway. Jadi makin banyak orang yang meng-unsup channelnya Pak Go. Intinya sekarang Pak Go tuh udah gak berkuasa lagi di dunia per-youtube-an. Mampus dah loh, Pak Go. Hehehe. Ya, tapi namanya juga roda kehidupan. Kalau ada yang jatuh, pasti ada yang naik. Dan itu hobin. Hobin tiba-tiba keinget sama obrolan dia dan Jin Hyuk di sekolah. Jin Hyuk nakani lagi ke hobin kalau konten utama mereka tuh tentang bergelutan. Tapi mereka nih punya masalah besar. Mereka tentunya butuh durasi video yang proper kan? Gak terlalu panjang tapi juga gak terlalu pendek. Nah, durasi video yang proper bikin mereka tuh juga enak buat nyari duitnya. Tapi bagi hobin, buat gelut semenit aja udah empot-empotan. Ini Ji Hyuk mau minta hobin buat bertahan gelut seenggaknya 3 menit dong. Dah jadi bubur duluan gak sih kalau hobin gelut selama itu? Hehehe. Nah, karena itu Ji Hyuk minta hobin buat cari cara biar dia tuh bisa gelut lama. Kalau gak bisa tahan mah udah deh. Karir mereka di per-youtube-an bakalan keluar gitu aja. Nah, akhirnya hobin mulai deh cari tutorial cara-cara gelut. Tapi di Youtube tuh isinya nyeleneh semua anjir. Dan tiba-tiba aja hobin nemu channel dengan nama gelut atau tidak. Hmm, channelnya tuh sus banget gitu. Udah maya ngajarin pake topeng kepala ayam. Eh, sub sama viewernya juga nal semua dong. Tapi yang bikin hobin aneh, videonya kok udah banyak ya? Terus langsung deh hobin iseng ngeklik satu video yang judulnya Gimana caranya biar gak sakit walaupun kena pukul. Di video itu, si ayam ngejarin pola pikir untuk berantem. Contohnya kayak jangan kepancing emosi saat gelut. Soalnya kata si ayam, kalo pas lagi emosi tuh pukulan kita gak ada tenaganya sama sekali. Nah, kalo lawan kita yang lagi emosi, kita bisa ngalahin dia dengan mudah. Hobin coba untuk nonton lah dan langsung meresapi apa yang ngejarin sama si ayam ini. Tapi habis mantengin tuh channel, hobin makin gak percaya dong. Dan nyirak loh si ayam ini juga sama nyelenehnya kayak channel-channel yang lain. Sampai-sampai hobin tuh seuzon kalo ini tuh cuma video clickbait doang. Hobin yang udah kesel banget, akhirnya langsung tidur deh. Kesokan harinya, hobin mutusin untuk resign aja dari kerjaannya. Karena dia mikir kalo kerja begini terus gak bakalan cukup buat ngebiayain pengobatan ibunya. Kabar resignnya hobin ini kesebar sampe ke telinganya si Bomi. Bomi langsung dateng buat nyamperin hobin. Dia ngomong kalo si hobin tuh keren banget. Apalagi dia tuh bisa ngeluarin sifat aslinya si Pak Go. Bomi langsung minta kontak lainnya si hobin lah. Wah gila, hobi banget nih si hobin anjir. Manajernya hobin langsung shock berat dong. Cewek secantik bumi minta tukeran kontak sama hobin. Wah, dunia udah gila. Hobin sih ya jelas seneng banget lah. Sampai-sampai di kelas pun dia jadi cengayesan mulu. Hobin tuh aslinya kesenengan. Tapi pas chat sama Bomi, dia tuh malasok jual mahal banget anjir. Mana si hobin makin kesenengan lagi pas dibilang sama Bomi kalo dia tuh lucu banget. Ji Hyuk aja sampe kesel ngeliatnya. Lo cengayesan liat apaan sih? Hobin yang takut ketahuan langsung ngeles kalo dia tuh lagi cari ide konten. Ji Hyuk terus ngingetin hobin kalo mungkin dia tuh orang awam pertama yang bisa punya 100 ribu subs dengan modal 2 video doang. Jadi dia tuh harus buruan nemu cara buat gelut. Yang bisa ngebikin dia tuh tahan seenggaknya 3 menit. Hobin yang dia omongin gitu jadi inget sama si ayam. Tapi dia gak mau bilang kalo udah nemu. Ji Hyuk kesel lah karena baginya si hobin ini kayak gak niat gitu. Padahal lo yang gak niat anjir. Kalo temenya kesesahan tuh dibantuin cari kek. Bukannya malah marah-marah. Dasar curut. Lagi asik-asiknya bahas gelut. Eh tiba-tiba si Rumi dateng hijakin konten bareng dong. Kayaknya dia tuh pengen pansos ke hobin gitu. Terus pak go dateng. Kayaknya dia tuh gak terima kalo hobin udah ngerusakin hidupnya. Pak go langsung nantangin si hobin. Tapi hobin yang ditantangin gitu jadi keinget sama omongannya si ayam. Ayam ngomong kalo paling gampang tuh ngelawan musuh yang emosi. Kata-kata ayam itu ternyang-nyang lagi di kepalanya hobin. Nah pas pak go ngebokem hobin. Dia jadi dengan mudah ngehindar. Pak go jadi tambah marah dong. Hobin langsung ngah. Kalo situasi sekarang ini tuh bener-bener sesuai sama apa yang dia jariin sama kepala ayam. Hobin jadi kepikiran buat nyobain tutorialnya si ayam. Tapi pas mau dipukul, Ji Hyuk langsung standby sama hapenya yang udah live. Ji Hyuk tau banget kalo pak go tuh gak bakalan berani buat mukul hobin di depan kamera. Pak go yang emosi pergi gitu aja sambil ngomel-ngomel. Awas klan, liat aja gue bakalan balas dendam. Ji Hyuk lega banget akhirnya pak go bisa pergi dari sana. Nah si hobin sendiri keliatannya tuh masih shock banget. Tapi dia bukan shock karena pak go ya. Tapi karena si ayam. Dia penasaran siapa sebenernya si ayam ini. Karena yang diomongin sama dia tuh bener semua bejil. Nah keesokan harinya hobin yang lagi gabut iseng-iseng ngechat si Bomi. Tapi si Bomi ngebalas kalo dia tuh lebih seneng denger suaranya hobin secara langsung daripada chattingan kayak gini. Gila hobin langsung kesenangan minta ampun lah. Baru aja hobin mau telpon bumi. Tiba-tiba dia didatengin sama orang asing. Mereka ngakunya fansnya hobin. Hobin langsung salting dan bingung lah harus bersikap kayak gimana. Eh tapi tiba-tiba kok dia diajakin ke gang kecil gitu. Wah hobin malah dirampok sama orang itu anjir. Jihyok pun dateng kayak pahlawan yang menyelamatin hobin. Tapi bukannya nyelamatin. Dia malah kenawan pancuan kil bejir. Aduh jihyok jihyok. Si perampok ini pun gak mau lama-lama disini. Dia langsung pergi sambil ngebawa HPnya hobin. Hobin panik dong HPnya dibawa pergi. Soalnya disitu ada kontaknya bumi. Baginya itu tuh jauh lebih penting daripada nyonya sendiri. Hobin marah-marah lah ke Jihyok. Kenapa mereka tuh malah dibiarin pergi. Kita harus telpon polisi. Kata hobin dengan muka sedih banget. Jihyok langsung ngomong. Ngapain lapor polisi? Gue udah ngelive dari tadi cuy. Kata Jihyok sambil nunjukin banyak komen yang ngedukung hobin buat ngerebut lagi HPnya. Hobin yang diiming-imingin duit jadi ngerasa semangat dong. Pokoknya dia mau ngelakuin apa aja demi duit deh. Let's go! Langsung, hobin nyamperin cuy cungguk tadi yang lagi karaoke. Niatnya hobin mau minta balik HPnya. Tapi hobin inget sama perkataan si ayam di videonya semalam. Sebelum gelut, kita tuh harus tau tangan dominan musuh tuh yang mana. Karena si cuy cungguk ini pake tangan kanannya untuk megang mic, berarti hobin harus berdiri di sebelah kirinya untuk menghindari tangan dominan si cungguk. Pokoknya hobin ngelakuin sesuai sama apa yang dia jariin sama si ayam. Cucungguk yang gak tau apa-apa, jelas kepancing lah sama hobin yang nyelot abis. Sedangkan hobin tuh dengan tenang ngikutin arahan si ayam. Dia mau buktiin apakah si ayam tuh bener-bener ngajarin apa yang bener atau enggak. Dan yang mau dia buktiin pertama tuh adalah cara biar gak sakit waktu kena pukulan. Dan ternyata caranya tuh pukulan musuh dikenain kejidat. Eh beneran gak sakit dong? Pas liat itu, jiyok sok, ceweknya sok, penonton siksak sok. Tapi dengan ini hobin beneran ngebuktiin kalo ilmu dari si ayam tuh real banget jir. Hobin langsung penasaran dong, si ayam ini siapa sih? Begitu beres buktiin perkataan si ayam, lagi-lagi si cungguk kebogem hobin. Hobin yang reaksinya lambat cuma bisa gerak geser doang. Eh tapi ternyata bogemannya si cungguk tuh malah meleset dong. Loh eh, kok sesuai sama yang dibilang si ayam juga nih? Si ayam juga ngomong kalo musuh tuh bakalan sesuah untuk menggul seseorang yang banyak gerak. Dan ini namanya teknik weaving. Berarti dari satu video doang hobin udah dapet dua teknik keren. Dia jadi pisanahan pukulan dan juga weaving-weaving. Anjay keren banget gak tuh? Nah karena pukulan si cungguk tadi meleset semua, dia jadi makin emosi dong. Giliran kena, eh pukulannya juga kayak gak kerasa gitu. Balikin HP gue boy, gue mau bales catnya Bomi. Reaksi hobin. Bomi siapa anjing? Kata si cungguk sambil masih mukulin hobin. Tapi jinyok keren. Kok si hobin ini gak balik nyerang sedikitpun sih dari tadi? Bahkan si cungguk yang mukulin dia aja sampe bingung. Karena si hobin tuh kayak sengaja ngenain pukulannya ke jidatnya terus. Sampe-sampai si hobin dikira masokis dong. Hobin sebenernya juga ngerasa konyol sih. Tapi ya gimana? Dia taunya cuma teknik itu doang. Soalnya kan dia belum nonton video si ayam yang lain. Jadi si hobin tuh gak punya teknik lain untuk ngadepin si cungguk ini. Hihihi, tolong banget gak sih? Jihyok yang ngeliat ini pun jadi khawatir dong. Karena durasi tuh udah kelaman banget. Bisa-bisa viewer kabur karena terlalu monoton. Jihyok tuh sampe mikir buat matiin life-nya aja. Tapi sebelum dimatiin, tiba-tiba ada orang random yang komen. Dia komen kalo hobin yang bakalan menangin pertarungan ini. Orang itu nyuruh mereka buat ngeliat tangan si cungguk yang udah mulai bengkak gara-gara mukulin hobin terus. Dan si cungguk pun juga akhirnya sadar kalo tangannya tuh jadi merah gede banget. Dia pun langsung ngerasa kesakitan sendiri. Sampe-sampai dia tuh nangis guling-guling dong. Jihyok pun seneng lah. Berarti si hobin menang nih. Taunya sama aja anjir, hobinya juga babak belur cuy. Tapi walaupun banyak gitu, hobin seneng karena hp-nya tuh udah balik lagi. Dia lebih milih buat mikir gimana balesin chatnya si bumi. Sampe-sampai nanyain udah mandi apa belum lagi ke bumi. Padahal live stream-nya tuh masih hidup lho. Eyalah hobin, hobin. Walaupun hobinnya babak belur, mereka tuh dapet sejuta view di minggu ini. Padahal total video mereka cuma 4 video doang anjir. Dan mereka dapet gaji pertama yang totalnya tuh sampe 200 juta. Hobin tuh sebenernya ngerasa 10 perak per view tuh udah rendah banget. Tapi Jihyok ngejelasin kalau mereka tuh masih butuh waktu buat dapet approval nambahin ads. Belum lagi kalau kena dolar kuning. Soalnya konten mereka kan menjurus kekerasan gitu. Tapi ya untuk gaji pertama segitu mah udah bagus banget anjir. Nah pas Jihyok lagi enak-enak ngejelasin, tiba-tiba Rumi yang lagi nge-live tuh lewat. Dan secara gak sengaja Rumi ngeliat mereka berdua. Rumi yang lagi aja mumpung buat nge-review langsung ngejar mereka buat nge-live bareng dong. Langsung kaburlah mereka. Setelah mereka lepas dari kejaran Rumi, Tuduh Oda M&Dumber pas banget berhenti di depan toko baju branded gitu. Hobin gak sengaja liat baju yang di display. Dan langsung naksir. Hobin tuh jadi kepen banget buat beli. Dia mikir palingnya jersey gitu tuh harganya 300 sampe 400 ribu doang. Eh taunya 14 juta dong. Edan banget gak sih? Harga segitu bisa kebeli 100 baju di Sopipi anjing. Pas Hobin mau ngajak pulang Jihyok, taunya si Jihyok tuh udah dikasir buat ngebeli baju itu. Gila si Jihyok ini gak pake pikir dong. Padahal harga bajunya tuh segede harga duit gaji sebulanya si Jihyok loh. Sedangkan si Hobin tuh mutusin buat nabung gajinya aja. Eh tapi tiba-tiba ada yang hubungin dia lewat HP. Dan si Hobin yang tadinya mantep gak mau beli itu baju brand deh, taunya tiba-tiba jadi beli dong. Oh ala, ternyata dia tuh mau janjian sama orang gitu. Makanya dia ngebeli itu baju yang super mahal tadi. Terus tiba-tiba ada cewek yang nyamperin dan bilang kalau dia ini seorang fans. Dikiranya Hobin tuh cewek ngomong sama dia. Ternyata tuh cewek mau nyamperin Jihyon, streamer yang ada di belakangnya Hobin. Hobin yang digituin jelas langsung diketahuin sama viewernya lah. Karena malu Hobin pun langsung melipir deh. Tapi Jihyon ini tuh mau nyamperin seorang cewek cantik. Tapi belum apa-apa dia udah ditolak sama nih cewek. Katanya sih dia tuh udah punya janji. Oh ala, ternyata itu adalah si Bumi yang janjian mau ketemuan sama Hobin. Mana mereka berdua bajunya kapelan lagi? Langsung deh mereka cus buat ngedet. Nah pas lagi di jalan, tanah mereka tuh gak sengaja kesentuh. Si Hobin langsung berflower-flower lah. Mana sampai hal lu nikah sama Bumi dan punya anak lagi? Buset deh Hobin, Hobin. Mabuk cintanya tuh ngalah-ngalahin orang mabuk cubung deh. Tapi tiba-tiba Bumi ngerasa gak nyaman. Karena si Hobin tuh keliatan kayak gak suka ke kafe gitu. Hobin yang ngedengar hal itu langsung nyangkal dong. Bukannya gak suka, tapi dia tuh cuma jarang ngomong aja. Bumi yang ngedengar malah jadi tambah mengurung dong. Tanpa disadari ada secewe rambut pendek yang lagi ngikutin mereka. Terus Hobin juga ngedengar perkataan pengunjung-pengunjung kafe yang bikin dia minder. Ih, cowok pendek pake baju mahal-mahal gitu buat apa? Pasti ceweknya malu deh. Hobin langsung lepas jake jersinya. Apa sih? Lagian kita juga bukan pasangan. Bumi yang ngedengar itu pun jadi bad mood parah dong. Akhirnya mereka pesen parfaite strawberry yang lagi viral. Bumi seneng banget lah, karena akhirnya dia tuh bisa nyobain tuh parfaite. Tapi reaksi hobin tuh malah beajak gitu. Bumi juga udah try hard banget buat ngajakin ngobrol dan nyari topi. Tapi ya gitu, si hobinya malah dinginiin baik. Karena udah makin bad mood, akhirnya Bumi ngajakin pulang. Kamu kalau di chat seru banget, tapi kalau ketemuan malah gini. Maaf ya kalau emang aku kesannya maksa banget buat jalan. Kata si Bumi. Ngedengar kata-kata Bumi itu, Hobin langsung minta maaf lah ke Bumi. Dia ngomong kalau ini adalah pertama kalinya Hobin bisa jalan berdua sama cewek. Jadi dia tuh gak tau harus ngapain. Apalagi yang ngajakin jalan tuh cewek secantik Bumi. Bumi langsung seneng banget lah dibilang cantik sama Hobin. Dan bad moodnya langsung ilang deh. Yaudah lah, akhirnya mereka pun langsung balikan lagi. Selamat ya Hobin. Yaud, 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 cukur aku. Habis itu, tiba-tiba si Bumi nerima telepon dari temen SD-nya. Kalau dari percakapannya sih, kayaknya mereka tuh mau ketemuan deh. Hobin yang gak masalah, senyum-senyum aja. Dia mah bisa jalan sama Bumi juga udah seneng kali. Sampai si Bumi ngasih tau kalau temen SD-nya ini tuh satu sekolah sama Hobin. Dan pas tau namanya, Hobin langsung ketar-ketir lah. Karena ternyata temen SD-nya Bumi tuh si Munseong atlet MME dong. Imajinasi halunya Hobin pun langsung rusak semua deh. Bumi nanya tuh ke Hobin, mereka kenal apa enggak. Hobin yang lagi jaga image, dia jawab kalau mereka tuh kenal dan akrab banget. Nah, lagi dia omongin, tiba-tiba orangnya dateng dong. Hobin langsung ringet dingin lah. Mana bajunya juga samaan lagi. Hobin tambah gemeteran lagi pas Bumi nanya ke Munseong tentang hubungan mereka. Akrab, dia sama aku. Jawab Munseong dengan dingin. Mampus lu, Hobin. Hobin langsung panik banget gara-gara asalnya plus kalau dia tuh akrab sama Munseong. Soalnya bagi anak-anak pecundang kayak dia, ada peraturan yang gak tertulis gitu. Dia itu gak boleh ngaku-ngaku akrab sama siapapun. Apalagi sama murid populer kayak si Munseong. Tapi ya, Hobin kan pengen image-nya bagus gitu ya di matanya Bumi. Jadi mau gak mau dia pun ngelanggar peraturan itu. Bumi yang gak mikir aneh-aneh sedikit pun jadi bingung dong sama selesanya sekarang ini. Ya iyalah, kalau akrab ngapain pada diem-diaman gini kan? Hobin yang panik deh hampir mau minta maaf aja. Tapi Munseong tiba-tiba ngomong duluan. Ya gitu deh, emang kita sekelas sih. Ngedengar itu si Hobin kaget dong. Wah, apa aku dinotis sama Munseong ya? Padahal mereka aja gak pernah ngobrol loh sebelumnya. Tapi Munseong nyoba untuk ngobrol gitu ke Hobin. Bahkan dia juga nanya-nanya tentang Youtubenya Hobin. Si Hobin jadi bingung dan ngerasa gak enak banget lah sama situasi ini. Habis itu mereka lanjut jalan bertiga deh. Tapi duh, kalau kayak gini kan jadi keliatan ya siapa yang couple, siapa yang jadi obat nyamuknya. Hobin juga ngerasa kalau Jenny cuma jadi obat nyamuk doang. Jadi dia pun milih buat izin pulang aja dan pergi dari sana. Mana izin pulangnya pake alasan jempolnya cantengan lagi? Dari semua alasan tuh kenapa harus cantengan gitu loh? Payah banget dan Hiobin. Bumi yang ngeliat Hobin pulang duluan mukanya jadi murung gitu. Terus dari kejauhan ternyata ada Jihyok yang dari tadi lagi streaming. Langsung deh si Hobin diculik sama Jihyok. Jihyok memarahin Hobin abis-abisan. Cerek cakep kayak gitu kok ditinggalin sih? Goblok banget deh, kata Jihyok. Hobin terus ngomong lah kalau dia tuh gak pantas buat Bumi yang cantik banget itu. Si Jihyoknya langsung cosplay jadi motivator gitu dong. Dia bilang kalau dia tuh cinta tuh sama kayak pertarungan. Masa iya mau nyerah gitu aja cuma karena satu orang yang keliatan lebih kuat itu muncul? Jihyok terus nambahin kalau dia tuh ingat ada coach basket yang ngomong ke timnya yang hampir nyerah. Kalau kalian nyerah maka permainannya akan berakhir. Hobin yang aslinya udah mau nyerah disemangatin abis-abisan sama Jihyok. Sampai akhirnya Hobin pun pede lagi. Dan mau berjuang demi cintanya. Hobin juga langsung berterima kasih sama Jihyok sampai meluk-meluk dia gitu. Akhirnya dia dateng buat temuin Bumi lagi. Tapi yang gak Hobin tau, ternyata Jihyok tuh masih live streaming dong. Dan momen Hobin sekarang ini mau dijadiin konten sama dia. Tapi pas lagi jalan nyari spot kamera, tiba-tiba Jihyok dihadang seseorang. Wah siapa nih? Di tempat lain, Bumi bingung dong disamperin lagi sama Hobin. Loh emang cantengannya udah sembuh apa? Kok cepet banget? Monseong juga ikut nanyain keadaannya. Sampai-sampai dia tuh nawarin buat nyobot kukunya Hobin yang cantengan itu. Walah, daer kuku dicabut si Hobin langsung ngeri banget lah. Mana yang nyobot si Monseong lagi? Dah gila. Tapi tiba-tiba Monseong berdiri dan pamit buat pulang. Loh kok pulang? Hobin yang ngirainya mereka berdua tuh lagi ngedet ternyata salah. Monseong tuh ternyata lagi sibuk banget buat latihan. Dia juga lagi diet, jadi gak bisa memam yang aneh-aneh. Terus belum pergi dari sana, Monseong ngomong ke Hobin kalau Hobin adalah petarung yang kuat. Walah, ternyata Monseong tuh nontonin video-videonya Hobin toh. Dia juga muji sama apa yang dilakuin sama Hobin pas geluh di karaoke kemarin. Padahal aslinya Hobin mah cuma ngikutin apakasasi kepala ayam doang. Habis itu Monseong pergi sambil ngomong kalau dia tuh nungguin video-video baru Hobin. Habis itu Hobin sama Bumi pindah tempat nih ke taman. Bumi penasaran soalnya tadi tuh Hobin bilang katanya ada yang mau diomongin. Hobin mukanya langsung merah banget dan jadi gak bisa ngomong. Saking goginya, dia tuh sampe gesek-gesek tangannya ke celana sampe berasep gitu loh. Dan akhirnya setelah ngumpulin keberanian, dia langsung tanya ke Bumi tipe cowok kesukaannya tuh kayak gimana. Wah, si Bumi jadi ikut blasing lah. Dan ngejawab kalau dia tuh suka sama cowok yang jujur. Wah, pas banget nih. Berarti aku harus jujur lagi aja ya tentang perasaanku ke Bumi, pikir si Hobin. Eh tapi pas mengungkapin perasaan ke Bumi, tiba-tiba Hobin narik Jihyoknya lagi ngumpet di belakang mereka. Dia gak mau ungkapan cintanya tuh di live streamingin sama Jihyok. Eh tapi kok mukanya Jihyok bonyok ya? Ternyata dari belakang tuh muncul Pak Goh dan teman-temannya. Pak Goh dateng mau balas dendam ke Hobin. Waduh, Bumi yang protes karena momennya diganggu langsung dipotong sama Hobin dan disuruh pulang. Tapi belum sempet gerak, dia udah ditahan sama Pak Goh. Kayaknya Pak Goh juga dendam sama Bumi karena kemarin tuh gak dikasih kontak sama dia. Sampe-sampai sih Pak Goh ngatain Bumi cewek murahan juga. Hobin yang denger Bumi dikatain kayak gitu langsung marah banget lah. Tapi dia keinget sama kata si Ayam yang ngomong kalau dia tuh harus ngatur emosi. Jadi Hobin balik nantangin Pak Goh biar dia yang emosi duluan. Eh pancingannya berhasil dong. Pak Goh langsung mukul Hobin duluan nih. Nah si Hobin tuh pengen pake teknik yang kemarin biar gak sakit kena tonjok. Tapi gagal dong. Hobin malah kena uppercutnya Pak Goh. Ternyata Pak Goh tuh udah nontonin gimana cara Hobin gelut dan langsung tau cara buat nge-counternya. Hobin jadi inget lah kalau si Ayam tuh juga pernah bilang. Kalau cuma orang bego aja yang pake teknik yang sama terus-terusan. Si Hobin langsung nyesel. Harusnya dia tuh nontonin video-video si Ayam yang lain. Pas dia mau pingsan, Hobin langsung flashback. Dia keinget kalau rumahnya tuh ada di bawah bayangan gedung-gedung tinggi. Sama kayak dia yang selalu hidup di bawah bayang-bayang orang lain. Gak di rumah, gak di sekolah. Dia selalu aja dibully sama orang. Sampai akhirnya dia tuh bisa punya kesempatan untuk mendapetin uang dari gelut. Dan itu tuh udah bikin dia seneng. Ya walaupun dia harus bonyok pun dia udah gak peduli. Yang penting baginya dia tuh dapet uang. Tapi sekalinya udah dapet uang dari hidup enak, dia tuh malah jadi terlenah. Dia jadi berhenti belajar dan niatnya buat gelut pun jadi setengah-setengah. Gara-gara hal itu, sekarang dia tuh jadi ngerasain akibatnya. Hobin yang baba-gulur itu bener-bener gak bisa ngapa-ngapain. Dia cuma bisa minta pak gue buat ngelepasin Bumi. Selain pengen Bumi gak kenapa-kenapa, aslinya Hobin juga mau jaga image lah. Dia pengen Bumi cepetan pulang aja biar Bumi gak ngeliat Hobin yang kondisinya lagi menyedihkan kayak gini. Di saat yang sama, si cewek jagat kuning tuh juga lagi nontonin mereka dari kejauhan. Hobin yang udah gak bisa apa-apa terpaksa nunduk dan minta maaf ke pak gue. Tapi pak gue gak puas kalau cuma gitu doang. Dia pun minta Hobin buat ngelepas celananya sambil minta maaf sekali lagi. Dan ternyata Ji Hyok tuh juga dipaksa untuk megangin kamera. Jadi kejadian ini tuh ditayangin secara live. Dan tiba-tiba aja Bumi nampar pak gue gitu aja. Hobin kaget lah. Cewek yang disukainya tuh ternyata jauh lebih berani daripada dirinya. Pak gue langsung megangin Bumi dan mau ngajar dia juga. Dan tiba-tiba Hobin mulai ngelepas celananya. Hobin ngerasa kalau cuma ini aja yang bisa dia lakuin untuk ngelindungin cewek yang dia suka. Si Bumi syok banget lah ngeliatnya. Hobin yang udah nyisa sempak doang minta ke pak gue buat udahan. Tapi pak gue-nya tuh malah menggila. Pak gue minta channelnya Hobin dan minta Hobin buat berhenti dari nge-youtube. Hobin yang ngerasa udah kepala ngebasah milih untuk keceburu sekalian. Hobin pun mutusin buat ngelepas sempaknya juga. Maksudnya tuh biar channelnya kebenet sekalian. Pak gue juga udah panik nih dan nyuruh Hobin buat berhenti. Tapi tiba-tiba ada Moon Seong yang datang buat nahan Hobin biar gak usah sampe segitunya. Moon Seong datang gara-gara dia tuh nonton live streamingnya. Dan gak pake lama. Pak gue dan kawan-kawan langsung diratain sama Moon Seong. Walauwe Moon Seong kenapa gak dari tadi sih? Moon Seong pun nanyain keadanya Bumi dan langsung ajakin Bumi buat pulang. Bumi tuh sebenernya masih khawatir sama Hobin. Tapi mau gak mau dia pun ikut Moon Seong buat pulang. Untuk sekarang lebih baik biarin dia sendiri dulu. Kata Moon Seong. Cewe jaket kuning yang nonton pun ternyata ikut nangis dari kejauhan. Si Hobin jadi flashback lagi dong. Dia nginget-nginget sejak kapan sih dia tuh jadi pecunda gak gini. Padahal dulu aslinya Hobin tuh anak yang aktif banget. Tapi gak tau kenapa, tiba-tiba suatu hari dia tuh ditendangin sama pak gue. Dan mulai saat itu dia tuh jadi samsaknya pak gue. Gara-gara itu Hobin tuh jadi benci sekolah. Dia juga dijauhin sama semua orang. Si Hobin pun ngerasa terpuruk banget. Mana Jehyok juga gak bisa ngebantu dia lagi. Jehyok cuma bisa minta maaf sama Hobin. Hobin yang sedih sama ketidakmampuannya itu akhirnya nangis kenceng banget lah. Besoknya di sekolah, si pak gue balik streaming lagi. Dan sekarang dia pake image pak gue yang apa adanya. Pak gue si premen sekolah. Dan hari ini Jehyok kan jadi pelampiasanya si pak gue. Loh, Hobin kemana? Ternyata si Hobin tuh udah berhari-hari ini gak masuk sekolah. Jehyok juga ngeliatin kursi Hobin yang kosong. Dia berharap bisa ketemu lagi buat minta maaf ke Hobin. Terus di tempat lain, Bumi juga ikut nyariin Hobin. Semua chat sama teleponnya tuh sama sekali ngeri jawab sama Hobin. Yang mereka gak tau, ternyata si Hobin ini tuh lagi fokus latihan pake videonya si kepala ayam. Dia lagi nonton tutorial cara menang bertarung melawan narga sipil. Dan untuk bisa menguasai teknik ini diperlukan waktu satu bulan. Hobin yang sekarang udah bener-bener berdekat untuk berubah cuy. Sehari-hari dia tuh cuma berlatih aja kerjaannya sambil ngadepin semua perkataan si ayam. Sebulan kemudian, Jehyok terkapar digubukin sama pak gue. Di live streamingnya, pak gue pun nyariin Hobin. Mana nih Hobin, masa temen lo mau dibiarin gini aja? Kata pak gue. Tapi Jehyok yang babak belur ngomong, Hobin, jangan dateng. Udah lo di rumah aja. Tanpa sadar, ternyata Hobin tuh udah ada di belakangnya dong. Si pak gue kesenangan lah. Akhirnya yang dicari dateng juga. Hobin pun langsung lemparin HP-nya ke Jehyok. Jehyok bingung. Tapi dengan mantep, Hobin bilang, Cepetan streaming, kita akan comeback. Judul hari ini adalah Cara Menang Bertalung Melawan Warga Sipil. Anjay, let's go. Semangat Hobin. Nah, kita flashback dulu beberapa hari sebelum kejadian sekarang ini. Suatu hari di sekolah, Rumi yang lagi dandan tiba-tiba diselamatin sama Jehyok karena udah tembus 100 ribu subscriber. Habis itu, Jehyok menggibahin Hobin sama Rumi. Hobin tuh bener-bener bolos sekolah sebulan, cuy. Ya, gak heran sih, soalnya kejadian terakhir kemarin tuh malu-maluin banget. Rumi yang denger Jehyok menggibahin Hobin jadi heran lah. Loh, bukannya lu temenan sama Hobin ya? Tapi Jehyoknya ngeles. Apa? Temen? Bukan lah. Eh, BTB lu butuh produser gak? Gue kan udah banyak pengalaman nih. Si anjing, Jehyok mau nyari kesempatan dalam gue sempitan dong. Ngedengar bacaatnya Jehyok itu, Pak Goh langsung nyamperin dia lah. Pak Goh nanyain tentang pertemanan dia sama Hobin. Tapi pake muka ngeselinnya, Jehyok ngomong kalo mereka tuh cuma partner bisnis aja. Langsung deh, Jehyok dibogem sama Pak Goh. Kamu hianatin aku demi Hobin. Terus sekarang hianatin dia juga. Kamu ini gak punya harga diri ya? Kata Pak Goh. Rumi pun cuma bisa diem nontonin mereka doang sambil ketakutan. Ya, bagi Pak Goh, penjilat macem Jehyok tuh jauh lebih menjijikan daripada Hobin. Terus karena gak ada Hobin, Jehyok sekarang jadi korban buli di kelas. Dan gak ada yang mau nolongin dia. Jehyok juga aslinya tuh sadar sih sama apa yang terjadi. Bagi Jehyok yang gak pinter belajar dan gelut itu, satu-satunya cara dia buat bertahan tuh ya cuma ngejilat orang yang lebih kuat daripada dia aja. Jehyok yang masih meratapi nasibnya tuh tiba-tiba dibikin konten sama Pak Goh. BTW sih Pak Goh yang habis ganti image jadi berandalan gini tuh Youtubenya mau jadi tambah rame loh. Bahkan sekarang dia udah 900 ribu subscriber. Aneh banget dah orang-orang tuh pada kenapa sih? Sedangkan channel viral hitnya si Hobin tuh malah terus-terusan turun subscribernya. Gara-garanya udah gak ada tanda-tanda kehidupan lagi di channel itu. Ya, walaupun masih ada orang yang nunggu sang MC balik sih. Tapi gak ada yang tau juga mereka tuh harus nungguin sampe kapan. Pak Goh yang masih streaming mikirin gimana caranya bisa dapet 1 juta asap. Terus tiba-tiba dia nyuruh Jehyok buat bawa Hobin ke sekolah. Jehyok tuh aslinya gak mau. Tapi tiba-tiba mukanya berubah dan nalima perintahnya Pak Goh itu. Oke, lagian gue juga gak pernah anggap dia temen kok. Eih, si balsik ya. Emang anjing ya si Jehyok ini? Huh? Sore harinya, di rumah sakit mamanya Hobin, tiba-tiba Jehyok datang main masuk aja. Sambil pura-pura buru-buru, Jehyok nanya ke mamanya Hobin dimana Hobin berada. Mamanya Hobin ya kaget kan? Siapa nih bocah tiba-tiba nonggol aja. Gak pake babi ibu, Jehyok langsung nanya alamat mereka dimana. Karena dia tuh besok harus ngebawa Hobin ke sekolah. Mamanya jadi bingung kan? Loh, emang dia gak sekolah? Jehyok gak mungkin ngejawab pertanyaan itu dengan jujur lah. Jadi dia tuh cuma minta alamatnya aja. Sebenernya Jehyok tuh udah pernah kesana, tapi dia tuh lupa pasnya. Yaudah lah, daripada si Jehyok nih berisik aja, mama Hobin pun langsung ngasih alamatnya. Jehyok langsung pergi dari sana sambil pasang muka licik yang nyebelin banget. Eh lah, tapi ternyata besoknya si Jehyok tuh malah babak belur dong. Dia dimarahin sama Pak Go karena gak bisa ngebawa Hobin. Jehyok alasan kalau dia tuh udah dateng sana tapi Hobin gak mau keluar rumah. Pak Go pun makin marah lah. Soalnya dia tuh lagi dapet challenge buat ngehajar Hobin. Dan dia tuh bakalan dapet 5 juta rupiah kalau berhasil. Langsung digablogin Pak Go dah tuh si Jehyok. Pak Go pun tanpa ampun nyuruh Jehyok buat kirim pesan video ke Hobin. Dan kalau Hobin dateng, Jehyok bakalan dilepasin. Tapi ternyata si Jehyok tuh malah nyuruh Hobin buat jangan dateng ke sekolah. Pak Go yang denger itu langsung hajar Jehyok lagi. Loh, kok Jehyok bisa berubah 180 derajat gini sih? Oh ala, ternyata semua itu gara-gara pertemuan dia sama mamanya Hobin kemarin. Mamanya Hobin tuh cerita ke Jehyok kalau Hobin tuh sekarang senang banget. Gara-garanya di sekolah dia tuh udah punya temen. Dan itu adalah temen pertamanya. Nah, gara-gara itu Hobin jadi semangat lagi buat sekolah. Jehyok yang denger hal itu jelas langsung shock banget lah anjir. Dia jadi merasa bersalah gara-gara udah mengkhianati Hobin. Jadi, sekarang Jehyok tuh bener-bener jadi ngelindungin Hobin gara-gara perkataan mamanya. Jehyok merasa kalau dia tuh udah jahat banget sama Hobin. Padahal si Hobin nganggep dia tuh temen dekatnya. Jehyok digebukin dah tuh sama Pak Go sampe hampir pingsan. Ui, Hobin. Nih temen lu ditinggalin gini aja. Jehyok yang udah bapak blur itu nyuruh Hobin buat gak dateng. Tapi tanpa dia sadari, ada orang yang nonton live mereka dari belakang. Dan itu adalah Hobin. Hobin langsung disambut lah sama Pak Go. Hobin dengan kerennya nyuruh Jehyok buat nge-shoot live mereka. Semua yang ngeliat Hobin balik pada kaget dong. Tapi ternyata aksi keren Hobin tadi tuh cuma pura-pura doang. Aslinya mah, dia juga takut njir. Si Hobin juga nulis contekan di tangannya lho. Mana banyak yang taipo pula. Pak Go makin ngeremehin Hobin lah. Mana ternyata Hobin tuh juga mesti pake teknik yang sama. Makin dia yakin deh tulsam si Pak Go. Yaudah lah, Pak Go pun juga pake jurus counter yang sama. Yaitu uppercut. Dan pas Hobin mau di uppercut. Eh, tapi sebelum itu kita class pack dulu ya guys. Jadi sebulan yang lalu, Hobin yang habis dipermalukan tuh bener-bener pengen berubah. Hobin ngerasa sombong dan kepidean. Gara-garanya dia tuh udah pernah menang gelut satu kali. Dan gara-gara itu juga, dia tuh jadi dipermalukan di depan bulmi. Hobin juga mikirin gimana nasib channelnya kalo kayak gini terus. Dia yang udah dihajar gitu apa masih punya muka buat ngelife lagi. Belum ngomongin soal duit. Gimana caranya Hobin nyari duit buat mamanya berobat kalo channelnya mati. Dia cuma bisa nangis dan berandai-andai aja. Hah, kalo ini tuh anime pasti ada keajaiban yang bikin dia langsung overpower. Eh, tapi kan ini emang anime. Dan Hobin juga punya si ayam tuh. Si ayam pake ajaibanmu, Hobin. Hobin pun langsung nonton video yang berjudul Cara Melawan dan Mengalahkan Orang Biasa. Ayam ngejelasin kalo belajar teknik ini tuh harus fokus selama satu bulan. Dia juga ngomong tentang tiga esensi pertarungan. Nomor satu itu badan. Maksudnya iya mau gelut pake badan ceking. Jadi Hobin tuh harus ngegedain badannya. Ya, minimal berisi dikit lah. Jangan kayak skeleton gitu. Akhirnya Hobin pun nyobain ngeblender semua makanan-makanan yang proteinnya tinggi. Rencananya buat nambah masa ototnya gitu. Eh, tapi pas nyoba diminum. Wih, gak enak ajer. Si ayam terus ngejelasin kalo jaman sekarang tuh ada susu protein shake. Jadi ya, mending beli itu aja. Yah, eh tapi Hobin yang super hemat itu gak mau buang-buang duit demi susu protein. Dia pun tetep mengesahin minum blenderan daging itu. Hewe. Terus, esensi nomor dua adalah tekat. Oke lah, kalo tekat mah aman. Minum jus blender daging yang rasanya kayak pup kuda aja dia kuat kok. Hehehe. Dan yang nomor tiga adalah stamina. Buat ngelatih stamina Hobin tuh disuruh renang sama si ayam. Dan renangnya juga udah dimodif. Hobin harus renang dalam tangan yang dikepal. Jadi kayak sekalian latihan tinjuk gitu. Tapi, eh, Hobin tuh lu. Kamu tuh renangnya di pemandian air panas, jir. Hehehe. Setelah Hobin ngelakuin semua itu, si ayam ngejelasin kalo ngelatih tiga esensi itu tadi tuh gak cukup cuman sebulan doang. Hobin langsung shock lah. Gimana sih? Tadi katanya cuma butuh waktu satu bulan. Tapi terus dilanjutin sama si ayam. Tenang-tenang, walaupun belum perfect, tapi kita tuh bisa ngakalin pake teknik khusus. Wah, Hobin langsung semenikah lagi deh setelah ngedengar itu. Si ayam terus nyeritain tentang wawancara seorang world champion bela diri. Si champion itu ditanyain, kalo kau anak lemah yang dibully, teknik bela diri apa yang ingin kau pelajarin? Reporter pun ngejawab jab sama strike punch. Eh, malah diketalain sama tu champion. One skill, but not boxing. Si ayam pun ngelanjut jelasin. Buka laki selebar bahu, satu kaki di tanah, lalu putarkan. Hobin ngerasa ini tuh kayak mirip banget sama boxing. Terus si ayam pun nyuruh Hobin untuk ngelemesin kaki satunya. Dan putar badan seolah berbalik ke belakang. Ternyata, itu adalah teknik low kick atau tendangan rendah dari cabang bela diri MMA. Hobin yang lagi di depan Pak Goh langsung nyobain tuh teknik. Eh, kena beneran dong. Hobin seneng lah. Iya, secara dia tuh udah latih yang low kick 10 ribu kali dalam sebulan ini, jir. Apa nggak pegel tuh kakinya? Coba. Eh, tapi ternyata si Pak Goh tuh masih baik-baik aja dong. Dia malah ngetawain low kick-nya Hobin. Mana pake ngoreksi kalau low kick tuh harusnya kenapa gitu lagi. Tapi si orang random di komen live tuh bilang kalau teknik tuh udah benar. Dia juga ngatain kalau Pak Goh tuh amatiran banget. Dan yang bikin kaget, Moon Seong tuh juga tiba-tiba ikutan komentar dong. Moon Seong mengkonfirmasi kalau teknik yang dipake Hobin tuh emang low kick style MMA. Eh, beda sama yang dimaksud sama Pak Goh. Low kick MMA itu ngincernya bagian betis. Pak Goh pun langsung kesakitan lah. Ternyata emang efeknya tuh luar biasa sakit, guys. Bahkan petarung pro aja bisa langsung sempoyongan kalau kena telak. Moon Seong juga langsung nge-like videonya Hobin. Si anjir, dia kan bisa nonton langsung di real life. Tapi nggak pemalah milih nonton di Youtube dah. Terus di petarungan, Pak Goh berusaha nyerang balik. Tapi Hobin udah belajar dari omongannya si ayam. Kalau emang kedesak ada satu cara. Yaitu lari aja. Toh ini kan gelut, bukan olahraga. Jadi nggak ada tuh yang namanya wasit sama ring. Hobin kabur-kaburan lah sambil ngejaga jarak sama Pak Goh. Dan kalau ada kesempatan, langsung deh dia nendang lagi. Tapi Moon Seong nih nungguin. Kok Hobin nggak ngelakuin next step-nya sih? Si Pak Goh pun juga mulai jadi kebiasa sama pola tendangannya Hobin. Pak Goh langsung tawain si Hobin yang cuma bisa nendang-nendang doang. Padahal dia tuh udah belajar satu bulan lho. Tapi yang Pak Goh nggak tahu, Hobin tuh emang sengaja nyari momen ini. Pak Goh yang nggak terlalu terbiasa sama tendangannya Hobin, jadi nggak tahu tuh kalau Hobin punya teknik yang lain. Yaitu satu jurus pukulan. Dan bener aja, jurus baru Hobin yang bernama Overhand Hook itu mendara dengan sempurna di mukanya Pak Goh. Pak Goh pun mentah jauh banget dan langsung kena takedown. Semua orang kaget banget lah. Kok bisa Pak Goh kalah sama pecundang kayak Hobin gitu? Komplotanya Pak Goh pun datang buat balas dendam. Tapi tiba-tiba Ji Hyuk yang babak belur tuh nge-cover Hobin. Awas aja kalian nyentuh sahabat gue. Kalian bakalan dapet bayarannya. Ancem Ji Hyuk. Hobin yang denger kaget banget dong. Jarang-jarang nih anjing ngomong bener. Ternyata Ji Hyuk tuh sekarang udah bertekad. Dia bakalan ngelindungin Hobin. Kalau Hobin kena pukul, dia juga harus ikutan. Dia bener-bener kesentuh gara-gara perkataan mamanya Hobin kemarin. Mereka pun langsung munduk dan pergi dong. Si Ji Hyuk langsung bangga lah. Dikiranya mereka tuh takut sama dia. Eh padahal mereka tuh serem sama Munsyong yang berdiri di belakangnya dia. Makanya jangan kegeeran Ji Hyuk. Munsyong pun terus ngehibur Hobin yang lagi nangis. Hobin ngerasa beban hidupnya tuh bener-bener udah lepas semua. Tadi loh keren, udah gak usah nangis lagi. Kata Munsyong sambil ngepuk-puk Hobin. Hobin jadi semangat lagi lah. Dia pun langsung closingan. Jangan lupa subscribe dan aktifin notif di bawah ini ya. Diak Hobin. Mulai hari itu giliran Pak Go yang bales sekolah terus. Kayaknya dia tuh udah kena mental gara-gara kalah dari pecundang kayak Hobin. Terus yang ngesubscribe Pak Go juga turun drastis. Dan orang-orang tuh pada beralih ke channelnya Hobin. Sampai-sampai si Hobin dapet silver play button bejir. Cara Hobin berterima kasih aja sampe viral dong. Ya gimana enggak. Dia sujud sambil handstand coba. Walauwe aneh banget deh Hobin. Besoknya di rumah sakit Hobin ngasih surprise untuk mamanya. Dia ngebeliin baju baru bermerek yang mahal banget. Ya walaupun Hobin tuh gak mau nunjukin harga baju itu ke mamanya. Habis itu mamanya pun laporan kalau kemarin ada teman sekolah Hobin yang nyariin dia. Yang sering kamu ceritain itu loh katanya. Oh Munseong. Loh eh ternyata bukan Ji Hyuk tuh yang dimaksud sama Hobin. Mana ternyata si Ji Hyuk ada di sana lagi. Ji Hyuk ngeping pembicaranya mereka dari luar. Pas Hobin pamit dan keluar kamar. Ji Hyuk sambil mewek langsung marah-marah ke Hobin. Dia tuh kecewa banget. Soalnya ternyata yang dimaksud teman baiknya Hobin tuh si Munseong. Walaupun Ji Hyuk lagi marah-marah tapi Hobin tetap senang. Ji Hyuk gak tau kalau Hobin juga cerita ke mamanya kalau dia tuh dapet teman satu lagi yang menyenangkan. Namanya Ji Hyuk. Ya walaupun sifatnya kayak sampah tapi dia tuh orang baik. Kata Hobin ke mamanya. Eh tapi Hobin tuh gak mau ngomong dulu dong ke Ji Hyuk. Biarin deh si Ji Hyuk marah-marah. Lagian dia juga ngeselin kan kemarin. Terus suatu malam Ji Hyuk ngasih tau Hobin kalau mereka nih kayaknya butuh editor deh. Hobin bingung dong. Loh bukanya selama ini video mereka tuh Ji Hyuk yang ngedit ya. Tapi ternyata Ji Hyuk nih cuma bisa yang basic-basic aja gitu. Sedangkan mereka tuh butuhnya yang pro dan narik. Biar penonton tuh gak bosen sama videonya mereka. Yaudah pasang iklan luker aja kuih kata Hobin ide. Tapi malah langsung ditawarin dong sama Ji Hyuk. Kata Ji Hyuk tuh idenya Hobin kuno banget njir. Terus Ji Hyuk ngajakin buat nyari editor lewat livestream aja. Yaudah tuh mereka langsung nanya-nanya ke penontonnya. Siapa disini yang bisa jadi editor? Tapi penontonnya tuh malah pada ngetrol semua njir. Terus tiba-tiba ada si om-om random yang biasanya nge-comment. Om-om itu ngomong kalau dia tuh bisa jadi editor. Wah pada kaget semua dong. Om-om Ji ini masa iya beneran bisa ngedit video? Biasanya om-om yang bahasanya kayak gini kan gak tak banget ya. Tapi Hobin yang baik hati sih ngebolehin aja. Dan nyuruh si om tuh buat kirim kontaknya biar bisa ketemuan. Keesokan harinya di sekolah, Hobin ngomong kalau om-om itu tuh udah ngasih kontaknya. Tapi pipenya tuh beneran kayak bapak-bapak normis Facebook cuy. Mana katanya mereka tuh mau ketemuan di kelasnya Hobin lagi. Lah emang boleh orang random masuk ke kelas? Eh tapi tiba-tiba cahaya jaket kuning yang biasanya tuh nyeltup. Ya elah emang ya anak-anak jong sekarang tuh. Dan ternyata jiya dong sosok asli dari om-om random di kolom komentar itu. Orang-orang yang liat ya pada shock semua lah. Cahaya ini tuh namanya Galui, anak kelas satu. Dia tuh imut tapi dijauhin karena kayaknya kayak bapak-bapak jadul gitu. Jihyok langsung ngetawain Galui sambil nunjuk-nunjuk dia. Nggak sopan ah nunjuk-nunjuk gitu. Kata Galui sambil pegang jarinya Jihyok. Weilah Jihyok dipegang dikit gitu langsung haluk ke Hobin kemarin dong. Mana pake gombalan bucket mua juga lagi. Parahnya di kehaluannya Jihyok itu si hobinya jadi anjingnya dong. Bijil banget gak tuh? Jihyok ngehalus sampe ngiler-ngiler gitu. Tapi untungnya dia tuh langsung sadar. Abis itu Galui nunjukin portfolio-nya ke Hobin. Ternyata dia tuh udah bikin video opening dong. Langsung deh dicek sama Hobin. Tapi si Jihyok masih AF kan jir? Dia cuma ngeliatin Gal doang dari tagih. Wah kayaknya nih anak udah jatuh cinta banget deh sama si Gal. Jihyok pun langsung nyepik Hobin buat langsung nerima Gal. Aduh padahal siapa tadi yang ngeraguin Gal gara-gara gayanya kayak bapak-bapak. Tapi Hobin tuh masih pengen liat-liat lagi editannya Gaul. Hobin jadi sadar. Kalo videonya di-edit dengan benar ternyata menarik juga ya. Walau sebenernya Hobin tuh mikir kayaknya masih ada yang kurang gitu. Tapi tiba-tiba si Gaul tuh ngomong kalo dia tuh kesulitan nyedi di bagian tertentu. Dan ternyata itu rambut jemboynya si Hobin dong. Mana lebat banget lagi depan belakang. Hobin yang udah panik itu langsung nerima Gaul buat jadi editor mereka. Anjay, keterima kerja gara-gara rambut jemboy dong. Tapi Hobin nih heran loh. Skill Gaul tuh bener-bener bagus banget. Kayak kenapa gitu dia tuh mau milis channelnya Hobin? Gaul cuma ngomong kalo dia tuh udah merhatiin Hobin dari jaman gelutnya sama Pak Go. Wah ini mah udah ada bumbu-bumbu naksirnya juga gak sih? Alamat bakalan ada cinta segitiga dong. Habis itu mereka pun langsung nge-live buat mumumin kalo mereka tuh udah dapet editor. Bumi yang ngeliat itu jadi kesel lah. Update Youtube bisa. Kok ngelubungin aku gak bisa sih? Wah wah ini lah ges. Nge-ghosting tuh juga butuh skill lah. Pas bumi lagi jalan, eh tiba-tiba ada yang rame-rame. Pas diliat loh kok banyak yang terkapar gitu loh. Dan ada satu cowok yang lagi asik main game. Katanya sih cowok itu yang ngebikin mereka semua terkapar. Habis itu tuh cowok didatengin sama mas-mas yang bedanya keker banget. Mas-mas itu gak terima gara-gara si cowok seenaknya aja ngehajar orang di tempat itu. Tapi tuh cowok cuma ngomong, Lu ada seratus yen? Sambil pasang senyumnya Belin. Malamnya, Hu Bin, Ji Hyuk, dan Gao lagi kumpul-kumpul. Ji Hyuk nyeritain tentang cowok bernama Tae Hun Song dari SMA Gangbu. Tae Hun tuh fighter baru di MMA. Tapi cuma sebentar doang. Soalnya abis itu dia dipecat karena suka bikin ribut. Hu Bin mah cuma uwa-uwa aja. Soalnya ya, dia tuh bingung jir. Buat apa Ji Hyuk cerita-cerita kayak ginian? Tapi Ji Hyuk tuh gak ngejawab dan langsung lanjutin baca tanya. Tae Hun ini pake bela diri taekwondo. Dan Ji Hyuk ngetawain hal itu. Karena baginya, taekwondo tuh bela diri yang gampang dilawan. Gara-garanya taekwondo tuh gerakannya fokus di kaki doang. Jadi tinggal ditangkep kakinya aja. Atau gak bakal bisa apa-apa deh. Gaul yang denger bacotan Ji Hyuk itu gak terima dong. Gaul ngomong karena taekwondo yang buat olahraga sama gelu di jalanan tuh beda cuy. Nah, kalau buat gelu, justru taekwondo tuh yang sebenernya malah mematikan banget. Bahkan dulu tuh ada penelitiannya. Kalau dibandingin Muay Thai sama capoeira, taekwondo tuh masih lebih sangar cuy. Ho Bin makin bingung dong. Iya, gue tau taekwondo keren. Terus hubungannya sama gue apa anjir? Ternyata Ji Hyuk tuh rencananya nyuruh Ho Bin buat gelut sama Tae Hon ini. Dia ngomong kalau itu tuh permintaan dari viewer Youtubenya. Ho Bin yang denger langsung kaget banget lah, Bejil. Dah gila kali lawan atlet MMA. Nah, si Gaul lanjut ngejelasin masalah pertaekwondoan tadi lah. Dia ngomong kalau banyak fighter MMA dunia yang pake teknik taekwondo juga. Bahkan si World Champion juga ngomong kalau taekwondo is good. Taekwondo tuh punya kecepatan, kekuatan, dan presisi. Hal itu ngebikin taekwondo jadi bela diri yang kuat banget. Sekali kena tendang, langsung tepar deh. Terus sebelum kita lanjut, kita bahas Tae Hon si Iblis SMA gangbuk dulu kuih. Ternyata dia ini psikopat yang ditakutin saat sekolah. Dulu dia ini atlet yang terkenal banget, tapi tiba-tiba berhenti. Dan obsesinya yang sekarang tuh ya cuma pengen kaya aja. Kayaknya semua orang juga pengen kaya gak sih? Ceritanya ada dua orang murid yang mau dipalak sama dia. Dua orang ini ditodong buat tukeran sepatu sama dia. Aslinya si Udi Merah tuh gak mau. Soalnya ini sneaker limited yang cuma ada di luar negeri aja. Tapi Tae Hon langsung nendang si jaket abu-abu dong. Dan inilah kenapa dia dipanggil Iblis. Dia tuh demen banget ngejadian temen korbannya sebagai Sandra. Dan bener aja, gara-gara Tae Hon nyiksa si jaket abu-abu, Udi Merah yang gak tega tuh jadi ngasih apa yang Tae Hon mau. Tapi sebetulnya yang dimau sama Tae Hon tuh bukan barangnya. Tapi ya, dia tuh pengen si korban tuh gak berdaya dan putus asa waktu ngeliat temennya dipukulin. Hobin yang ngedengar itu langsung keringet dingin cuy. Ya iyalah, si kompet gitu anjir. Hobin langsung diketawain dong sama viewer-viewernya. Takut ya? Cie, takut nih ye. Ya, pake nanya. Ya iyalah, takut anjir. Deba deh tuh, Jiyok sama Hobin. Yang satu mau menuhin mau viewer, yang satu cuma mau ngelawan preman doang. Pokoknya emoh deh kalau ngelawan atlet MMA yang psikopat macam Tae Hon. Galus sampe kesel sendiri ngeliatnya. Ah, udahlah gue aja yang maju nih. Gimana? Hei, kayak cantik mah. Mending duduk manis aja ya sayang. Beberapa hari kemudian, terlihat Tae Hon yang lagi jalan-jalan sambil ngehalu jadi orang kaya. Dan tiba-tiba ada orang yang ngelabrak dia. Ternyata mereka tuh temen-temennya orang yang dihajar Tae Hon di game center kemarin. Mereka gak terima kalau temennya dibikin babak belur. Tapi pas si badan gede belum kelar ngomong, Eh, Tae Hon langsung nendang si cungkring dong. Dengan santainya Tae Hon ngomong, Bagi seratus yen dong, mau main ding dong nih. Si badan gede ini mok banget lah. Cuma atlet luar raga doang aja someng banget anjing. Bahkan pas dikasih tau kalau Tae Hon pemantan fighter MMA, Si badan gede tuh malah ngejel-jel-jelakin Tae Hon dan taekwondonya. Pas badan gede maju mau nangkep Tae Hon, Tae Hon langsung gerak cepet banget dan nendang balik. Si badan gede yang coba ngebaca gerakannya Tae Hon malah kegocek. Ternyata kaki kanannya yang nendang dong. Wah, langsung jadi bulan-bulanannya si Tae Hon lah dia. Pas udah babak belur, langsung deh tuh mereka minta maaf dan bilang kalau dia tuh punya seratus yen. Tapi Tae Hon ngejawab, Gue gak ngomong sama lu, tapi sama orang yang ada di sana. Sambil nunjuk temennya si badan gede yang pake topi. Yaudah lah, daripada si badan gede dihajar Tae Hon lagi, Tuh topi pun mau ngasih seratus yen. Eh, tapi Tae Honnya malah makin menggila dong hajarnya. Lu punya sepuluh ribu yen? Mau main ding dong nih? Kata Tae Hon. Walah, makin naik dong. Dah kayak pinjol aja. Si topi dah mau nih ngasih sepuluh ribu yen. Eh, Tae Honnya malah langsung minta sejuta. Si topi gak punya lah kalau sejuta. Jadi deh, Tae Hon lanjut ngegubukin si gede lagi. Wah, parah sih. Ini mah niatnya bukan ngepalak, Tapi cuma nyiksa doang. Dari kejauhan si Jihyok lagi ngerekam semuanya. Anjir, Jihyok berani amat dah. Nah, pas Tae Hon ngel ke Jihyok, Jihyok langsung kerjip sembunyi. Jihyok pun kabur nyamperin Ho Bin buat ngeliatin videonya. Pas Ho Bin baru ngomong ke Jihyok buat hati-hati, Eh, di depannya udah ada Tae Hon, jir. Serem banget dah kayak setan, cu. Jadi paniklah mereka. Tae Honnya gak merasa kenal bingung kan? Ngapain mereka main rekam-rekam gitu aja? Jihyok pun alasan kalau mereka tuh ngefans sama Tae Hon yang taekwondonya jago banget. Jadi mau ngevideoin aja buat koleksi gitu. Hubinya juga udah keringetingin banget tuh. Dia udah pengen buruan kabur aja dari sana. Eh, tapi tiba-tiba Gaul malah dateng sambil teriak-teriak dong. Woy, kalian gak apa-apa. Jangan berangis untuk senpai gue ya. Sini lawan gue aja. Eh, tapi pas Gaul tau kalau orang itu ternyata Tae Hon. Langsung ciut njir nyalinya. Yaelah, kirain berani. Ternyata mulai gabung jadi anak ayam bertiga. Mereka terus ngomong bakalan ngampus videonya sambil jalan pergi mau kabur. Kalian viral hit kan? Tanya Tae Hon tiba-tiba. Waduh, langsung senam jantung lah mereka. Anjir, Tae Hon tau dong channelnya Hubin. Mampus gak tuh? Kalian mau gelut sama gue kan? Katanya mau bikin gue babak belur. Terus juga katanya kalian banyak duit kan? Tanya Tae Hon. Hubin dah gak bisa berkata-kata lagi tuh saking takutnya. Kasih gue akun Youtube lu. Tambah Tae Hon. Jihyok langsung ditendang tuh sama si Tae Hon. Hubin langsung ngeh lah. Kalau Jihyok ini sekarang lagi jadi sandranya. Dan yang Tae Hon mau bukanlah benda. Tapi yang dia mau tuh ngeliat lawannya gak berdaya dan putus asa pas temenya dipukulin. Emang psikopat parah deh kamu Tae Hon. Hubin bingung banget nih. Kenapa bisa-bisanya Tae Hon ngehajar orang cuma demi 100 yen doang? Apa sih Tae Hon tuh nganggep manusia cuma mainan aja? Hubin udah ngajakin buat nyelesaian secara kekeluargaan dulu. Tapi sama Tae Hon hobinnya malah diancem dong. Hubin bener-bener ngerasa gak berdaya di depan Tae Hon. Pokoknya berasa banget deh perbedaan antara mereka yang pro sama orang biasa ini. Tapi Hubin tetep ngeberaniin diri buat nyerang Tae Hon. Semua teknik yang udah dipelajarin sama Hubin dikeluarin semua. Tapi ya jelas gagal dong. Hubin pun ngerasa kalah. Yaudah deh aku kasih. Kau mau Youtube aku kan? Katanya sambil tersenyum lebar. Semua orang kaget lah ngedengar Hubin ngomong kayak gitu. Bahkan Tae Hon aja sampe ngegambar dia. Hah? Maksud lu gimana? Tanya Tae Hon. Hubin sengaja ngalah gara-gara gak mau ada yang terluka lagi. Terus sorenya Ji Hyuk langsung masuk rumah sakit. Ternyata tulang rusuk Ji Hyuk tuh ada yang patah satu. Gara-gara ditendangan balik sama Tae Hon tadi. Ji Hyuk tuh sebenernya kecewa banget sama Hubin yang pasrah-pasrah aja buat setuju nyerahin akun Youtubenya. Tapi ya gimana lagi? Kalau tadi Hubin gak ngalah, pasti semuanya bakalan babak belur kan? Tapi Ji Hyuk ngomong kalau dia tuh gak masalah buat babak belur. Karena channel itu tuh digedein pake darah dan keringat mereka. Ji Hyuk juga aslinya tuh udah berharap banyak sama Hubin. Mengingat gelutnya Hubin sama Pak Goh ngebikin dia sadar kalau ada kesempatan untuk orang kecil menang dari penindas. Jadi dia tuh kecewa banget kenapa Hubin sekarang gak kayak dulu. Ji Hyuk sampe ngatain kalau Hubin tuh gak punya harga diri. Lah emang gak punya kok. Emang harga diri bisa dimakan. Kata Hubin nyantai. Pokoknya Hubin tuh kekeh gak mau gelut ngelawan atlet pro. Habis itu ada Gaul yang masuk pas Hubin mau keluar kamar. Gaul tuh rencananya mau ngehibur Ji Hyuk. Tapi dengan senyum lebarnya, Ji Hyuk minta tolong ke Gaul untuk ngebiarin dia sendiri dulu. Setelah Gaul keluar, tangisnya Ji Hyuk langsung pecah. Ji Hyuk tuh aslinya pen keliatan keren di depannya Gaul. Tapi gara-gara dihajar Taihun kemarin, dia tuh malah keliatan pecundang banget. Hubin yang ngedengar itu dari luar ngerasa relate. Soalnya kasusnya tuh sama kayak waktu sama Bumi dulu kan. Terus di game center, ada Taihun yang lagi asik main Tekken. Orang yang ngelawan dia tuh dikalahin mulu sama si Taihun. By the way, Taihun kalau main Tekken pake karakter taekwondoin juga loh. Pas mereka mau pergi, ada Hubin yang mau main buat kegantiin mereka ngelawan Taihun. Eh ternyata Hubin bisa dong ngalahin Taihun. Mana perfect lagi skornya. Orang-orang di game center tuh langsung pada heran lah. Soalnya selama ini tuh ga ada yang bisa ngalahin Taihun. Bejil, ternyata Hubin jago main game juga toh. Kenapa ga jadi pelu player aja sih? Oh, ternyata taekwondo gitu doang. Ijek Hubin. Taihun yang ngedengar itu langsung emosi lah. Apalagi pas tau kalau yang ngomong gitu tuh si Hubin. Dan santai Hubin cuma ngomong kalau dia tuh mau ngasihin channelnya ke dia. Tapi ga sekarang. Gue kasih kalau lu bisa ngalahin gue sebulan dari sekarang. Kata Hubin. Taihun ga mau. Dia pengennya hari ini juga. Ya gimana? Taihun udah kebelet pengen jadi krisirik cuy. Sama Hubin makin dipanas-panasin lagi lah si Taihun. Lah ngapa? Lu takut sama gue yang ngelatihan dulu sebulan. Wih lader. Kata-kata Hubin itu Taihun langsung nendang musin game sampe pecah dong. Oke lah. Coba aja. Kata Taihun nyeremin. Walau Hubin mukanya tenang banget pas digituin Taihun. Tapi ternyata dia tuh ngompol dikit loh guys. Di rumah sakit, Hubin nyaritain semuanya ke Gaul sama Jihyok. Gaul langsung marah lah. Ampe dia tuh mau ngehajar Hubin juga. Untung masih bisa ditayan sama Jihyok. Jihyoknya juga heran. Kan Hubin aslinya ga mau ngelawan Taihun. Tapi kok tiba-tiba malah dia nantangin bejir? Si Hubin ga ngejelasin apa-apa dan langsung pamit. Hubin ga ngomong kalo semua ini tuh gara-gara ngedenger tangisan Jihyok kemarin. Pokoknya sebulan ini Hubin bener-bener mau fokus berlatih. Sesampainya di rumah, dia langsung nonton video si Sensei Ayam. Ternyata si Ayam juga punya video tentang cara bertarung ngelawan Taekwondo sebagai orang biasa. Dan jawabannya tuh ternyata mudah banget. Yaitu kamu ga mungkin menang. Ya langsung stres ko si Hubin. Lah terus gimana nasib gue cu? Teriak Hubin. Yalah Jan, mana mungkin orang biasa bisa ngelain seorang bro. Mending nyerah aja ga sih? Hubin tuh udah mau nangis aja tuh. Tapi tiba-tiba si Ayam ngomong kalo di luar ring sih masih bisa ada kemungkinan. Wah langsung lega dikit lah si Hubin. Wih lah, emang doyan banget ngeprank ya nih Sensei Ayam. Jadi intinya si Ayam tuh ngejelasin kalo Taekwondo tuh bisa dilawan dengan nahan gerakan kakinya. Salah satunya tuh Hubin harus milih tempat bertarung yang tepat. Si Ayam nyuruh Hubin buat nyari tempat yang licin. Hubin pun langsung ngutusin mereka bakalan gelut pas hujan deras. Lah, kalo ga hujan gimana dong cuy? Yaelah Hubin, Hubin. Kamu ga mikir kemungkinan terburuk apa? Sebelum itu, si Ayam juga nyuruh Hubin buat nyempurnain teknik-teknik yang udah dia pelajarin sebelumnya. Kayak calf kick dan hook punch-nya si Hubin. Hubin juga harus maintain latihan badan, stamina, dan tekadnya. Tapi ya tetep aja sih kata si Ayam. Walaupun udah ngelakuin itu semua, Hubin tuh ga bakalan bisa menang dengan mudah. Bahkan kemungkinannya tuh cuma 5% aja. Si anjing, Hubin kaget lagi lah. Terus gimana dong? Tapi terus si Ayam tuh ngasih tau kalo ada teknik yang bisa naikin kesempatan menang jadi 40%. Yaitu pake teknik tackle. Tackle tuh teknik yang paling dibenci sama seniman bela diri yang suka nendang-nendang. Makanya Hubin tuh harus latihan otot kor atau perutnya terus. Dan latihan perut yang paling murah adalah di air. Air yang punya tekanan tinggi gini bener-bener ngelatih Hubin buat nge-tackle sesuatu yang kuat dan berat. Jadi deh, Hubin pun latihan di pemandian umum lagi. Yaelah, aneh bedah kamu Hubin, Hubin. Latihan dikali kayak yang kerenan dikit. Habis itu Chi Hyok sama Gaul tuh main ke rumah Hubin sambil nge-livestream. Tapi di rumahnya tuh gak ada orang dan pintunya tuh gak dikunci. Tapi dari dalam lemari kayak ada suara-suara misteris gitu. Nah, pas dibuka, ternyata Hubin tuh lagi ngelatih kornya sambil gelantungan gitu dong. Soalnya menurut Ayam, cara ningkatin change jadi 50% itu ya dengan ngelatih otot perut. Chi Hyok ngetawain Hubin karena bukannya latihan yang bener eh malah mau bikin sixpack. Tapi menurut Gaul yang dilakuin Hubin tuh udah bener. Kalau otot perutnya kuat, nanti waktu kena tendang tuh jadi rada gak berasah. Dan biar latihannya lebih efisien, Gaul pun ngebantu latihan si Hubin dengan nginjek-nginjek perutnya. Wah, ini sih latihan debus cuy. Chi Hyok aslinya tuh kasian sih sama si Hubin. Tapi dia ngebatin. Sumpah, sekarang gue iri banget sama lu, bro. Yah, pengen diinjek gaul juga dong si Chi Hyok. Sebulan kemudian, Hubin masih ragu kalau dia tuh bisa menang lawan Taihun. Tapi yaudah deh, nekat aja. Tadinya dia milih tempat di gang sempit deket rumahnya. Dan menurut ramalan cuaca, hari ini tuh bakalan hujan deris banget. Pas banget kan tuh. Tapi Chi Hyok tuh tiba-tiba ngomong kalau kayaknya ramalan cuaca dua minggu ini tuh meleset terus. Dan bener aja dong, awan mendung yang tadinya udah pada ngumpul, eh, langsung ilang gitu aja. Wah, anjing banget ini sih. Hubin pun langsung panik lah. Dia langsung ga bisa mikir apa-apa di lari kabur gitu aja. Taihun yang nontonin live mereka cuma ketawa-ketawa aja ngeliat Hubin yang lari kabur kayak gitu. Mana dia tuh nonton live-nya sambil pipis lagi. Taihun kesenangan aja tuh soalnya bentar lagi bakalan jadi crazy rich. Sampai-sampai dia tuh udah mikir duitnya nanti mau diapain aja. Tapi tiba-tiba, Taihun disemprot air dong. Dan yang nyemprot tuh adalah si Hubin. Hubin juga nyiram air ke semua arah. Dia bener-bener ngebikin tulisnya umum jadi basah. Kalau emang ga ada hujan, biar ku bikin hujan aja sendiri. Kata Hubin cool banget. Si Hubin langsung songong dan nyuruh viewernya untuk jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng. Dia juga langsung maju buat nyerang Taihun. Tapi sama Taihun, langsung dikonter pake pukulan telak. Welah, iya juga ya guys. Hubin tuh lupa mempertimbangkan kalau Taihun ini ternyata juga bisa gelut pake tangan. Sekali kena bogem, Hubin langsung gemeteran cuy. Taihun ngerasa kecewa Hubin cuma segini doang. Padahal udah dikasih waktu satu bulan loh. Bro, jangan bilang rencana lu selama sebulan ini cuma gini doang. Tanya Ji Hyok sambil keringet dingin. Si Hubin sama Taihun langsung ditampar bolak-balik udah kek lagi ngoreng mendoan. Pandangan Hubin juga udah mulai buyar. Segini aja, tanya Taihun sambil mau ngegambar lagi. Tapi Hubin langsung gerak dan nge-calfcake Taihun. Kena telak dong cuy. Ternyata Hubin tuh bisa nendang Taihun dan gak kepleset. Gara-garanya dia tuh pake sepatu air anti-slip. Lah udah kek sendal-sendal di iklan sopik gitu deh. Bahkan selama sebulan ini dia tuh pake itu sambil latihan. Nah, kalau kayak gini yang bisa kepleset cuma Taihun doang kan? Hubin langsung ngasih jempol ke Ji Hyok. Tiga menit kan biar dapet iklan? Let's go, aman. Kata Hubin pede banget. Ya elah, masih mikirin durasi dong. Serius dikit coba woy. Hehehe. Nah, inilah akhirnya video kali ini. Gimana? Penasaran kan selalu lanjutannya? Makanya jangan lupa buat subscribe channel Kucing Rubahari ya. Kamu juga bisa follow assessment aku di bawahnya nih. Oke deh, segini dulu ya videoku kali ini. Semoga bisa menghibur kalian ya. Ja, matang deh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.